Tajir Melintir Tajir Melintir, suvenir ulang tahun Rayanza di Cibir kalah dari anak Tia Aristia, ternyata biasa aja. Rayanza Malik Ahmad alias Cipung baru saja merayakan ulang tahunnya yang kedua pada minggu, 26 November lalu. Acara perayaan dibuka dengan kehadiran grup musik RAN di kediaman Sultan Andara tersebut. Selanjutnya, perayaan ulang tahun digelar meriah di kantor baru RANS yang berlokasi di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Sebagai anak dari salah satu selebriti ternama Tanah Air, perayaan ulang tahun Rayanza tentunya digelar meriah dan mewak sesuai dengan julukan Sultan yang disandang keluarga ini. Menilik dari unggahan Instagram Rafi Nagita 1717, acara ulang tahun Rayanza dihadiri oleh sederet selebriti beserta anak mereka. Bahkan tamu yang datang jumlahnya melebih dari sebarang undangan. Tampak dalam acara tersebut, dekorasi dominasi warna biru menghiasi acara ulang tahun Rayanza. Undingan kue yang cukup besar membuat acara ini semakin meriah. Tentunya beberapa warganet ikut penasaran dengan detail ulang tahun bocah tajir melintir sejak lahir ini, termasuk perintilan-perintilan yang dibawa pulang tamu undangan. Namun sayangnya, suvenir untuk tamu acara ulang tahun Rayanza justru menuai cibiran dari warganet. Hal ini lantaran isi bingkisan terkesan biasa aja meski kedua orang tuanya merupakan selebriti terkenal dan hidup lebih dari berkecupukan. Cibiran mengenai suvenir tersebut salah satunya ditemukan dalam unggahan akun TikTok Cerita Viral 2023. Akun ini mengunggah ulang cuplikan video tatkala Kiki Saputri dan anak angkatnya unbosing suvenir ulang tahun di acara Rayanza. Usut punya usut, terdapat dua tas suvenir yang diberikan kepada tamu undangan di acara tersebut. Suvenir pertama dimasukkan dalam tas bergambar Thomas warna biru. Saat dibuka, tas berwarna biru itu berisi handuk olahraga, buku mewarnai, pensil warna, botol minum, dan juga cemilan beraneka ragam yang membuat anak angkat Kiki Saputri Kiran. Sementara itu tas berikutnya terlihat transparan dengan tiga kotak besar makanan di dalamnya. Meski terdiri dari banyak perimpilan, namun suvenir ulang tahun Rayanza ini justru dianggap biasa saja dan dibandingkan dengan suvenir ulang tahun Kanaka, anak Tia Ristia. Pasalnya pada ulang tahun Kanaka, sang ibu menyediakan beragam suvenir mulai dari mainan, cemilan, wadah minum, hingga dompet dari merek ternama untuk ibu-ibu yang mengantar anaknya ke ulang tahun sang putra. Isinya kalah sama suvenir anaknya Tia Ristadom, celetuk seorang warganet. Lah lebih mewah suvenir anak Tia, timpal warganet lain. Padahal sekelas sultan tapi hampersnya kek begitu jauh banget sama hampers Kanaka, komentar salah satu warganet. Kemarin daripada manggil ekskapator mending mewahim suvenir yakan lebih faedah, seloroh warganet yang berbeda.